Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Oke, yang pertama akan kita bahas, yaitu tentang kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaran negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Selain itu, wawasan Nusantara juga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. 2. Menanamkan dan memupuk kecintaan terhadap tanah air Indonesia sehingga muncul kerelaan berkorban untuk membelanya. 3. Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara yang bangga terhadap negara Indonesia. 4. Mengembangkan kehidupan bersama yang multikultural dan plural berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. 5. Mengembangkan keberadaan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara secara umum bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara Indonesia. Penjelasan tersebut dibagi lagi ke dalam dua tujuan pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur, serta martabat manusia di seluruh dunia. 2. Tujuan keluar, yaitu ikut serta dalam mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara membuat rasa persatuan antar penduduk Indonesia yang beragam menjadi semakin erat. Adanya konsep ini, memiliki manfaat antara lain sebagai berikut. 1. Setiap warga negara Indonesia mengenal dan mengetahui bahwa kedaulatan Indonesia memiliki wilayah hukum dengan pengakuan internasional. 2. Setiap warga negara Indonesia wajib mempertahankan dan menjaga wilayah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari pihak manapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.